Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan Bagi setiap pencinta Klavos Mari kita berdoa Kami bersyukur kepada Tuhan Yang terus memberikan firman bagi kami Buka hati kami Tuhan, kami beri hati kami Kami rindu diisi lewat firmanmu Amin Bagian kebenaran firman Tuhan Sifanya 3, ayatnya yang ke-12 Dan ayatnya yang ke-13 Demikian bunyi firman Tuhan Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan Yakni sisa Israel itu Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring Dengan tidak ada yang mengganggunya Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Pemeriksa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Tuhan tidak pernah membiarkan hidup saudara dan saya harus ada dalam satu penderitaan Di tengah-tengah situasi kehidupan kesulitan yang kita alami Dia Allah yang selalu setia pada janjinya Dia selalu Allah yang setia kepada apa yang telah dia rancang dalam hidup kita Kalau firman Tuhan berkata dalam kitab Yeremia Rancangan Allah atas hidup kita adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita Maka rancangan itu akan dia berikan dalam kehidupan saudara dan saya Kita tahu lewat bacaan bagian firman Tuhan Di zaman pemerintahan Yosia Yosia adalah raja yang takut akan Tuhan Kehidupan Yosia yang takut akan Tuhan inilah yang membuat kehidupan umat Tuhan Umat Yehuda saat itu dipulihkan oleh Tuhan Oleh karenanya Tuhan datang memakai Nabi Sifanya untuk berbicara kepada umat Tuhan Kalau dia adalah Allah yang setia pada janjinya Dia memberikan janji keselamatan bagi umatnya Pemulihan itu akan dia berikan Kalau kehidupan umat yang selalu hidup takut akan Tuhan Nah inilah yang dapat dialami oleh umat Tuhan Dikatakan ayatnya yang ke-12 dan ke-13 Di antara kamu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan Yakni sisa Israel itu Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu Ya mereka akan seperti domba yang makan rumput Dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya Artinya janji keselamatan bagi umat Tuhan Bahwa mereka akan dijadikan sebagai umat yang hidup dalam ketentraman dan kesenangan Artinya mereka akan terhindar dari hal-hal yang dapat membuat hidup mereka ada dalam bahaya Mereka akan hidup dengan tentram nyaman dan tidak perlu untuk harus berbohong Karena disitu ada kejujuran Disitu ada ketaatan Itu yang akan dialami oleh umat sisa-sisa itu Nah oleh karena itu Belajar lewat firman Tuhan di malam hari ini Kita diingatkan bahwa Marilah kita hidup dekat dengan Tuhan Yosia sebagai pemimpin yang dekat dengan Tuhan Membuat hidup umatnya diberkati oleh Tuhan Dia pemimpin yang takut Tuhan Membuat hidupnya diberkati oleh Tuhan Saudara Yosia tidak saja hidup Takut Tuhan hanya sekedar percaya kepada Tuhan Tetapi lewat sikap hidupnya, tingkah lakunya, apa yang dia katakan tentang Tuhan itulah hidupnya Nah hidup inilah yang diinginkan oleh Tuhan bagi setiap kehidupan saudara dan saya Supaya janji keselamatan Tuhan itu akan kita miliki dalam hidup kita Ada banyak orang berbicara Tuhan di mulutnya Dia memakai status-status firman di FB-nya Tetapi hidupnya tidak di situ Apa yang dia katakan tentang Tuhan Tapi hidupnya jauh daripada Tuhan Nah oleh karena itu Mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan Jadilah orang yang takut akan Tuhan Sehingga janji keselamatan Tuhan itu Pasti akan kita terima Di dalam perjalanan hidup kita Saya percaya Saudara yang hidup takut Tuhan Janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup saudara Biarlah kita semua berikan Tuhan terus bekerja lewat firman-firmannya dalam hidup kita Supaya kehidupan kita akan terus memperoleh janji-janji Tuhan dalam hidup kita Oleh karena itu saudara Percayalah Tuhan tidak pernah ingkar janji Dia alem berjanji Dan janji itu akan menjadi bagian kehidupan kita Asalkan kita hidup takut akan Tuhan Jadilah orang Kristen yang selalu takut akan Tuhan Bukan sekedar lewat perkataan saudara yang katakan saya takut Tuhan Tapi biarlah kehidupan saudara Hidup, bekerja Melakukan segala sesuatu aktivitasmu Menjadi orang yang takut akan Tuhan Dan Yesus memberkati kita Firman-nya terus memberkati kita Memberikan kita hidup Sebagai orang benar Di tengah-tengah dunia ini Orang yang hidup dalam kebenaran Karena mendengarkan kebenaran Maka melakukan kebenaran Dalam hidup kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji Engkau setia pada janji-Mu Janji keselamatan-Mu itu diberikan Bagi setiap kami Ajarin kami untuk terus hidup takut Tuhan Sehingga kami akan memperoleh janji-janji-Mu Terima kasih Bapak Amin Shalom Tuhan berkati kita semua